Intro Kasus pembunuhan kakak beradik berinisial D dan HR Masuk tahap rekonstruksi ulang oleh kepolisian di rumah korban Utusan gereja-gereja di Papua kembali meminta keseriusan polda Papua Dalam mengusut dan menindak terduga kasus penistan agama oleh Ustadz Fadlan Garamatan Intro Halo selamat siang saudara dorang Dua informasi tadi dan berita penting lainnya Akan Ketong hadirkan langsung dari Ketong Peruang Redaksi Air News Papua Bersama Dengsa Johanis Lekahena Berikut informasi selengkapnya Intro Sedara dorang ketong keinformasi yang pertama Kasus pembunuhan kakak beradik dengan 3 tersangka berinisial AD 19 tahun, IN 30 tahun, dan MW 19 tahun yang terjadi di Tanah Hitam 10 Mei 2018 lalu Masuk tahap rekonstruksi ulang oleh kepolisian di rumah korban Kasus pembunuhan kakak beradik yakni korban berinisial D dan HR Dengan 3 tersangka berinisial AD 19 tahun, IN 30 tahun, dan MW 19 tahun yang terjadi di Tanah Hitam Distrik AB Pura Masuk pada tahap rekonstruksi ulang Kapol Resta Jayapura AKBP Gustaf Urbinas melalui kepolsek AB Pura AKP Dionisius Helan mengatakan Guna memenuhi kebutuhan penyelidikan Maka pihaknya sempat ingin melakukan rekonstruksi di rumah korban Namun melihat situasi yang tidak memungkinkan Sehingga pihaknya berinisiatif memindahkan rekonstruksi kepolsek AB Pura Ini berdasarkan petunjuk dari Jaksa Kita katakan PS 19 Petunjuk Jaksa itu kita lakukan rekonstruksi Terkait hanya berat yang mengibatkan atau menyelengkannya orang Ada beberapa pasal yang kita tarapkan Tetapkan pasal 355 ayat 2 Pasal 35 ayat 2 Junto 55 ayat 1 Subsidiar 354 ayat 2 Junto 55 ayat 1 Lebih subsidiar lagi 170 ayat 2 ke 3 Lebih subsidiar lagi Pasal 336 ayat 1 Ini ada beberapa pasal yang kita tarapkan Yang jelas ini berdasarkan komunikasi dengan Jaksa Terkait pasal 35 ayat 2 ini Ania berat ya Ini ania berat yang menghilangkan menyawa orang Ini punya rencana ini Punya rencana Terkait pasal 354 ayat 2 Ini terkait menghilangkan nyawa orang Terkait pasal 170 Pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang Dan ada pun juga kita tarapkan kembali Undang-undang nomor 12 Tahun 1951 Tentang dilarang membawa senjata tajam di muka umum Ada pun pasal-pasal yang disebut yang kita kenakan Dan kita koordinasikan dengan Jaksa Dengan ancaman hikuman maksimal 15 tahun Dionisius menambahkan modus dari ketiga pelaku ini Lantaran ketidakpuasan pelaku melihat jok motornya rusak Dan mencurigai korban yang melakukan hal tersebut Untuk sementara ketiga pelaku masih diamankan di rutan polsek AB Pura Cornelia Mudumi, Ainews, Jayapura Memberitakan Memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!